Rating semua skin colors di Grotopia Sebelum itu pastikan kalian udah subscribe Yang udah subscribe semoga kalian cepet dapet dream item ya Oke jadi inilah semua skin yang ada di Grotopia Jadi totalnya itu ada 20 skin Nah 20 skin itu terdiri dari skin basic Skin supporter akun Skin super supporter akun Dan juga skin subscriber temen-temen Jadi aku bakal langsung rating aja semua dari skin-skin ini Dan kalian tonton aja sampai habis ya Oke jadi yang pertama itu adalah skin basic Skin basic itu ya semua player Grotopia pasti punya lah gitu Jadi totalnya itu ada 8 jenis skin Atau 8 warna temen-temen Yang intinya warnanya itu sebenarnya adalah coklat Yang beda cuman dia itu dari gelap sampai terang temen-temen Jadi coklat gelap dan juga coklat yang paling terang temen-temen Yang pertama yang paling gelap temen-temen Yang paling gelap ini aku rasa sih paling OP sih Karena kalau misalkan ada player Pakai skin coklat warna gelap Kemudian pakai pickaxe Nggak pakai baju temen-temen Terus lagi BFG-an Aduh itu udah fix sih temen-temen Udah fix itu buat terkuat di Grotopia ya temen-temen Kemudian untuk warna selanjutnya Yang agak masih gelap Aku rasa sih masih bagus juga di A temen-temen Kemudian yang ini masih bagus di A juga Kemudian agak terang Agak terang kayaknya Aku taruh di B aja deh yang ini deh guys Ini juga agak kurang cocok sih Kalau misalkan sama set-set kita itu cuy Nah kalau yang warna terang-terang ini sih lumayan bagus juga sih guys Agak cocok lah gitu sama set-set yang nanti bakal kalian punya gitu cuy Jadi aku taruh aja di A ya Kemudian yang ini juga aku taruh di A Yang satunya lagi juga aku taruh di A Oke jadi untuk skin basicnya itu ya kayak gini aja ya guys ya Yang paling OP itu pokoknya skin coklat yang paling gelap dah guys Jadi aku taruh aja di S ya Lanjut lagi kita ke skin supporter akun Jadi skinnya ini didapatkan dengan cara membuat akun kita menjadi supporter akun ya Jadi ada total 6 skin ya temen-temen Jadi yang pertama warna ini Menurut aku sih kurang ini sih cuy Kurang cocok sama warna set-set yang ada Jadi mungkin aku taruh di B aja sih guys Kalau warna biru ini lumayan bagus guys Karena ada banyak set yang warnanya itu biru cuy Jadi bagus lah untuk dipadu padankan dengan set Jadi gue rasa sih cocok aja sih Kalau kita taruh di A sih guys Nah yang paling OP sih menurut aku dari skin supporter itu adalah warna Orang kemerah-merahan ini cuy Karena aku sering pake ini juga Kenapa? Biar aku bisa cosplay aja gitu cuy Jadi pesulap merah Jadi gue rasa ini kita taruh di S ya kan Nah lanjut lagi skinnya warna hijau tua guys Warna hijau tua ini sih rada-rada bagus sih Tapi ya kurang juga sih cuy Gimana tuh jelasinya cuy Karena terlalu tua gitu cuy warnanya Jadi harus sesuai banget gitu sama set kita cuy Jadi kalau gak sesuai kadang ya ribet aja gitu cuy skinnya Jadi mungkin aku taruh di B aja ya kan Di B aja ya kali Lanjut warna ungu cuy Oke ungu janda ya guys ya Ini warnanya sih bagus sih cuy Dan banyak juga set yang warna-warnanya ungu gitu cuy Yang warna-warnanya ungu seperti itu Jadi kalian bisa langsung pake set itu Pake skin colornya warna ungu kayak gini Oke sih cuy Jadi aku rasa sih masih cocok sih Kalau kita taruh di A Lanjut ini warna apa tadi guys Kayaknya ini warna white apa gimana ini Warna mannequin white kayaknya sih guys Ini terlalu putih sih cuy Kayaknya sih cuy ya Kayak warna patung gitu guys Jadi kayaknya kurang bagus sih Kayaknya aku taruh di C aja ya Kalau kalian rasa ini lebih bagus Kalian komen aja di bawah deh Oke jadi itu tadi ya Untuk skin supporter akun temen-temen Ada 6 tuh Jadi kayak gitu cuy Lanjut lagi kita ke skin super supporter akun Nah ini super supporter itu Itu lebih tinggi tingkatannya Dari supporter akun temen-temen Dan kita dapat tambahan 4 skin cuy Nah yang paling keren dari supporter akun ini Salah satu skinnya Itu memiliki efek transparan atau tembus pandang cuy Nah jadi bagus gitu cuy Jadi aku bakal langsung kasih rating aja Dan kasih tau skin yang mana Yang memiliki efek transparan cuy Nah oke jadi yang pertama itu warna ini ya Warna apa nih namanya guys Ada warna well blue, light blue, light orange Dan juga transparent red Nah jadi warna ini kayaknya light blue Ini gue rasa sih cocoknya di base sih guys Terus yang warna biru ini bagus cuy Ini bagus cuy Sama kayak warna biru kayak gini ya guys Biru aqua Kalau ini sih kayaknya biru langit sih Tapi cocok lah gitu Kalau kita padupadankan sama set-set warna putih Atau warna biru gitu cuy Jadi gue taruh aja di A ya kan Nah ini warna orange cuy Warna orange ini gue rasa sih Kurang sih guys Kurang oke sih Tapi ya kita taruh aja di base ya guys ya Nah ini yang aku bilang cuy Yang ada efek transparannya ya guys ya Yaitu warna merah cuy Nah karena gue suka warna merah ya guys ya Jadi ini gue rasa sih cocok buat kita taruh di S sih guys Apalagi karena ada efek transparannya cuy Jadi kayak tembus pandang aja waktu kalian pake skin ini cuy Karakter kita itu bakal tembus pandang cuy Oke jadi sisa dua skin lagi Dua skin ini adalah skin punya akun subscriber Nah jadi yang kita dapat adalah dark purple dan juga turquoise Nah itu warna apalah gak tau tuh cuy Nah jadi ini efeknya juga sama kayak supporter tadi yang Super supporter tadi yang warna merah guys Jadi mempunyai efek transparan cuy Jadi kita cuma dapet dua skin tambahan Dan efeknya transparan Kalau menurut aku warna yang paling oke sih Warna ungu sih guys Ini warna ungu terus transparan Waduh itu parah ya guys ya Janda-janda pada merapat tuh kayaknya tuh guys Oke ini aku kasih di S aja ya guys ya Dan yang warna turquoise ini Aku rasa sih taruh di A aja sih guys Soalnya warnanya agak kebiru-biruan gitu cuy Oke jadi gak ada nih ya Yang warnanya itu aku taruh di D guys Oke jadi itu tadi cuy Untuk rating semua skin colors yang ada di Growtopia Kalau kalian rasa ada yang kurang cocok Kalian coba komen aja di bawah Siapa tau kita bisa saling debat disitu cuy Dan juga jangan lupa untuk like videonya guys Oke itu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Dadah